Oke, kali ini kita akan masuk ke materi identitas trigonometri. Nah, kita di pertemuan awal kita tahu ya, trigonometri itu diperoleh dari perbandingan segitiga siku-siku ya. Nah, seperti ini. Ya, katakan lain sisi sudutnya alpha ya. Nah, sisi sampingnya X, sisi depan sudutnya adalah Y, miringnya adalah R. Nah, kita lihat, kalau seandainya kita punya segitiga siku-siku, maka ketiga sisi ini hubungannya bisa dituliskan dalam bentuk Pitagoras adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, ini sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya apabila kedua ruas ini kita bagi dengan R kuadrat, maka akan kita peroleh menjadi X kuadrat dibagi R kuadrat, atau X per R kuadrat. Ya, ditambah Y kuadrat bagi R kuadrat. Jadi, Y per R kuadrat sama dengan R kuadrat bagi R kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa dalam perbandingan trigonometri, X per R, jadi samping bagi miring. Nah, ini adalah cos. Ya, kita tulis ini ya, cos. Jadi, cos kuadrat dari alpha. Kemudian Y per R, Y ini adalah depan R miring. Depan miring adalah sin. Nah, jadilah sin kuadrat. Jadi, sin kuadrat tambah cos yang ada ternyata adalah hasilnya 1. Nah, inilah yang disebut dengan identitas trigonometri. Ya, identitas trigonometrinya. Nah, sekarang rumus ini bisa dikembangkan. Ya, karena kita tahu bahwa, ya, kita tahunya sin, ya, sin alpha, Ya, cos alpha, ya, cos alpha, dan tan alpha. Nah, kita tahu bahwa 1 persin, 1 per cos yang kebalikan masing-masing ini adalah, ya, kita tahu 1 persin adalah cos secan alpha. Seper cos adalah secan alpha, sepertan adalah kotangen alpha. Ya, jadi dari identitas trigonometri sin kuadrat alpha tambah cos, ya, cos kuadrat alpha sama dengan 1 ini. Nah, karena kita tahu ada kebalikan sin cos dan tan. Nah, seandainya rumus identitas trigonometri ini kita bagi, ya, kedua ruas ini katakanlah kita bagi dia dengan cos kuadrat. Ya, jadi dapatlah sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Sin per cos ini kan rumus dari tan, ya. Nah, jadi kita dapat rumusnya menjadi tan kuadrat alpha, cos kuadrat dibagi cos kuadrat ini 1. Nah, 1 dibagi cos kuadrat, 1 per cos itu kan tadi secan, ya. Jadi ini 1 per cos kuadrat menjadi secan kuadrat. Nah, ini adalah rumus identitas trigonometri yang kedua, ya, tan kuadrat tambah 1 hasilnya adalah secan kuadrat. Nah, apabila rumus ini kita bagi, ya, rumus ini, kedua ruas ini, sekarang kita baginya dengan sin kuadrat. Nah, kalau kita bagi dengan sin kuadrat, maka sin kuadrat dibagi sin kuadrat 1, cos kuadrat dibagi sin kuadrat jadi cos per sin. Nah, cos per sin adalah rumus dari kotangen, ya. Jadi kotangen kuadrat alpha sama dengan 1 per sin kuadrat. Ya, 1 per sin kan kosekan, jadi 1 per sin kuadrat menjadi cos kuadrat alpha. Nah, dapatlah identitas trigonometri yang ketiga, bahwa 1 ditambah kotangen kuadrat ini nilainya adalah sama dengan cos kuadrat alpha. Nah, sekarang coba kita praktekkan, ya, di nomor 19, ya. Ya, kita punya 4 sin kuadrat, ya, sorry, bukan nomor 19, ya, nomor 20. Nomor 20. 1 per 1 minus sin dikurang 1 per 1 tambah sin. Oke, ini kita sederhanakan, ya, dengan cara kita samakan penyebut alias kita kali silang. Ya, penyebutnya kita kali, ya, 1 per sin, 1 tambah sin. Nah, pembilangnya, nih, 1 kali 1 tambah sin jadi 1 plus sin x. Dikurang, ya, kalau dikurang usahakan kita kurung, ya. Jadi 1 dikali 1 minus sin jadi 1 minus sin. Nah, ini di pembilang ada yang menghilangkan, ya. 1 dikurang 1, habis, ya. Nah, jadi sin dikurang min sin, jadilah 2 sin x dibagi. Nah, ini perkalian sekawan, karena min dan plus. Nah, jadi kalau perkalian sekawan tinggal kuadrat dikurang kuadrat. 1 kuadrat 1 dikurang sin kuadrat. Sin dikuadrat kan jadi sin kuadrat. Jadi kita punya 2 sin x dibagi 1 min sin kuadrat. Itu adalah, nah, kita ingat bahwa tadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kalau seandainya sin kuadrat yang dipindah ruas, jadi 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat. Nah, ini jadi cos kuadrat x. Nah, seperti ini. Nah, ini belum ada jawabannya. Jadi 2 sin x dibagi dengan cos. Nah, ini jadi kali cos x ini 1 per cos x. Oke, jadi 2 sin per cos adalah tan x, 1 per cos adalah sekan x. Maka jawabannya 2 tan dikali sekan. Kita pilih yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Kita punya pertanyaan langsung ya. 1 min cos kuadrat dikali kotangin kuadrat. Oke, tadi informasinya bahwa 1 min cos kuadrat. Identitas 3 metri sin kuadrat tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kalau cos kuadrat kita pindah, jadi 1 min cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Jadi ini nilainya adalah sin kuadrat A. Ya, sudutnya. Dikali kotangin. Kotangin ini adalah kebalikan dari tan. Kalau tan sin per cos, maka kotangin cos per sin. Nah, jadi cos per sin. Tapi karena kotangin kuadrat jadi cos kuadrat A dibagi sin kuadrat A. Nah, ini bisa saling menghilangkan sin kuadrat dibagi sin kuadrat. Maka dapatlah cos kuadrat A. Nah, kita lihat cos kuadrat A nggak ada. Nah, jadi kita bikin. Gimana jadi cos kuadrat? Maka sin kuadratnya kita pindah ruas. Kalau sana kita lihat dari informasi identitas trigonometri. Ya, rumusnya. Jadi kalau sin kuadrat ini sama dengan sin kuadrat C pindah, jadi 1 min sin kuadrat. Nah, ya. Jadi kita lihat kagak ada opsi di soal yang betulnya cos kuadrat. Adanya 1 min sin kuadrat. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 21. Oke, soal nomor 22. Kita punya segitiga ABC. Ya, kita tahu bahwa dalam segitiga ABC, sudut-sudutnya apabila di jumlah sebesar 180 derajat. Nah, manakah pernyataan yang benar di antara opsi ABCD? Oke. A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Maka A tambah B ini menjadi 180 derajat min C. Oke, ya. Jadi kita punya informasi bahwa A tambah B ini sama dengan 180 min C. Nah, sehingga ketika kita cek yang A, ya. Yang pahamanya. Sin dari A tambah B. Oke, A tambah B ini nilai sama dengan 180 min C. Jadi sama dengan sin 180 min C. Nah, kita gunakan sudut berrelasi. Sin ketemu 180, ya tetap sin. Ya, sin apa? Sin C tentunya. Nah, kita lihat ada di kuadrat berapa. 180 min C ini adalah kuadrat 2. Sin di kuadrat 2 positif. Maka sin A tambah B haruslah plus sin C. Berarti yang A ini salah. Ya, harusnya plus bukan min. Nah, sekarang yang B. Minta cos A tambah B. Cos A tambah B haruslah cos 180 min C, ya. Karena A tambah B adalah 180 min C. Cos ketemu 180 tetap cos. Jadilah sudutnya cos C. Tapi ini kuadrat 2. Cos di kuadrat 2 negatif. Haruslah min cos C. Nah, di sini. Sin C salah, ya. Harusnya min cos C. Jadi yang B salah. Kemudian, yang C, ya. Kita cek. Cos setengah dari A tambah B. Ini sama dengan cos setengah. A tambah B, 180 min C. Nah, maka dapatlah cos. Nah, kita kalikan setengah. Jadi setengah kali 180, 90. Setengah kali C, jadi setengah C. Nah, ini cos ketemu dengan 90 berubah. Relasi berubah menjadi sin. Sin apa? Sin setengah C. Nah, sekarang ada di kuadrat berapa? 90 min. 90 min ini kuadrat 1. Cos kuadrat 1 positif. Maka ini jadi plus. Ya, jadi positif. Jadi, cos setengah A tambah B sama dengan sin setengah C. Nah, ini tepat, ya. Jadi kita pilih opsinya yang C. Untuk soal nomor 22. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Kita cari pernyataan yang benar diantara opsi A, B, C, D, E. Kita cek yang A dulu, ya. Tan, langsung saja, ya. Tan ini kan sin per cos. Sin X per cos X. Tambah kotangen. Kotangen itu cos X per sin X. Oke, ini akan sama dengan, kita kali silang, ya. Jadilah sin kuadrat tambah cos kuadrat, ya. Kali silang. Ya, penyebutnya jadi dikali sin kali cos. Sin X kali cos X. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat identitas di golemnya dihasilnya 1. Dibagi sin X kali cos X. Nah, 1 per cos, 1 per cos ini adalah cos secan. Ya, cos secan X. 1 per cos adalah, ya, 1 persin cos secan, 1 per cos adalah secan. Jadi harusnya tan tambah kotangen hasilnya cos secan kali secan. Bukan secan kuadrat. Berarti yang A salah. Kemudian yang B. Kita cek. 1 tambah 2 sin 2 X. Nah, ini materi kelas 11, ya, sudut rangkap. Ya, sudut rangkap. Jadi, 1 tambah 2, sudut rangkap. Nah, sin itu adalah 2 sin X cos X. Ya, jadi harusnya 1 tambah 4 sin X cos X. Nah, ini 2 cos kuadrat minus 1. Salah, ya. Kemudian yang C. Cos secan. Cos secan itu sepersin. Dikurang sin. Oke, kita samakan penyebut. Kita bikin sin. Jadi, 1 dikurang sin kali sin. Jadi, sin kuadrat. 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat. X per sin X. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi cos X kali cos X. Dibagi sin X. Sin X nya cuma 1, ya. Jadi, cos dibagi sin adalah cos tangen dikali cos X. Jadi, sama ya. Ternyata untuk yang opsi C. Kita simpulkan benar. Jadi, kayak jawabannya yang C. Untuk soal nomor 23. Kita ketika. Kita ketika!